Halo beauties, welcome back to my youtube channel, bersama aku Hanana Friyana Di video kali ini, aku akan review sekaligus mendemokan cara pemakaian skincare dari si produk The Body Shop ini Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian udah subscribe, like, dan juga komen Jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi, jadi setiap aku bikin video, kalian langsung dapat notifikasi dari aku Dan langsung kalian bisa langsung cek video aku, enjoy for watching! Nah, untuk produk si Pilling Drops of Youth ini diluncurkan pada tahun 2012 Jadi pada masa 2012 saat dia dikeluarkan, sampai sekarang si produk Pilling ini masih sangat laku, laris Dan menjadi bestseller pada produk si The Body Shop ini Apalagi perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan ya Bagian depannya itu ada tulisan The Body Shop, Drops of Youth Nah, ini untuk di belakangnya Ini aku akan bacain sedikit Exfoliator berteknologi gel to peel Yang dapat membantu meluruhkan kotoran dan sel-sel kulit mati sehingga kulit terasa bersih sejak penggunaan pertama Terus impression aku waktu pertama kali aku pakai memang Pilling ini membantu banget untuk mengangkat sel kulit mati aku yang tadinya kusam seperti ini menjadi cerah Dan penggunaan berkelanjutan akan membantu membuat kulit terasa halus dan lembut Ya bener banget, karena sampai sekarang kulit mukaku terasa lebih halus Secara penggunaannya sendiri disini disebutkan bahwa diusapkan secara merata dan dipijat secara lembut pada kulit wajah dan leher Dan hindari penggunaan ini di area mata, jika terkena mata segera bilas dengan air Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi, jauhkan diri jauh kewan anak-anak Dengan ukuran 140 ml dan ini lumayan cukup banget, cukup banyak Karena waktu itu aku beli di tahun 2019 Dan sampai sekarang ini masih ada dong Produknya masih setengah Setengah banget Karena memang aku jarang banget pakai dan itu tidak disarankan banget untuk dipakai setiap hari Jadi aku pakai si produk ini minggu dua kali atau maksimal banget seminggu tiga kali Jangan pernah kalian pakai setiap hari ya guys untuk si peeling ataupun scrub Itu nggak boleh banget, karena itu mengikis kulit kita menjadi lebih tipis Dan untuk kalian yang punya kulit sensitif itu tidak diperbolehkan banget Nah untuk di bagian tutupnya, kegunaan si lock ini untuk pengunci si tutupnya agar tidak tumpah Atau tidak kegencak atau kepencet saat dimasukkan ke travel bag Produk ini dinamain dengan si liquid peel Tekstur dari si peeling the body shop ini sangat ringan Dia teksturnya itu seperti gel, gel ringan ke cair Jadi aku akan mendemokan sekaligus menunjukkan ke kalian gimana si teksturnya si peeling ini Jadi peeling ini sangat bagus banget dan berguna banget untuk kulit muka aku Kenapa? Karena si peeling ini tuh membantu aku banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di muka aku Agar semua kotoran-kotoran itu mengangkat dan membersihkan sekaligus melembutkan dan mengglowingkan kulit muka kalian Walaupun kalian udah pakai cleanser, udah pakai face wash, udah pakai double cleansing, ataupun udah pakai toner Pasti dok, pasti ada aja kotoran-kotoran yang masih nempel di kulit muka kalian Jadi salah satu caranya yaitu dengan cara mengangkat sel kulit mati kalian kotoran-kotoran itu menggunakan si peeling ini Dan memang kebetulan muka aku ini lumayan lebar dan lumayan boros untuk pakai apapun, makeup atau skincare apapun Jadi aku menggunakan si produk ini 3 pump 3 pump itu cukup banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di muka aku Untuk kalian yang punya tekstur muka yang lebih kecil itu kalian bisa pakai 2 pump aja, itu udah cukup banget Dan aku pakai si produk ini seminggu itu 2 kali Oke langsung aja, disini aku akan langsung mendemokan gimana sih cara pemakaian si peeling drops of youth ini Langsung aja ke videonya Nah ini aku baru selesai cuci muka, pakai si Tris Skin Clearing Facial Wash dari The Body Shop Kemudian setelah kita cuci muka pakai si The Body Shop ini tadi, langsung aja kita peeling Ajar kita pakai Dishop Drop of Youth Youth Liquid Peeling Exfoliant Liquid Junsi Maybe kayak gitu kali ya cara bacanya, I don't know Jadi disini dia ada pengaitnya Jadi supaya nggak kemana-mana Jadi ini kita buka dulu Nah seperti ini Langsung aja kita ambil 2 pump Satu, dua Oke Aku pakai segini Langsung aja Aku ratain ke semuanya Aku zoom aja ya Nih Jadi dia seperti ini Kalau kalian lihat disini dia kayak ada butiran-butirannya gitu Nih Dia itu bulir-bulirnya itu Kalau kalian bisa Nih Bulir-bulirnya tuh kayak gini loh guys Setelah berjatuhan gitu Kalian lihat sendiri Tadinya warnanya dia tuh putih Putih bening gitu Dan akhirnya dia jadi kayak Coklat Coklat gitu Nah ini mah sarang dosa-dosa Di muka ini Lihat teksturnya lengket Tuh Kalian bisa lihat ya Tapi memang dia ngangkat si kotorannya itu cepet banget gitu loh Muka aku Kalian lihatlah lebih glowing ga sih? Iya sih kalau muka Karena aku mau lihat bener-bener hasilnya Pake satu pump lagi Kita langsung aja ratain disini Dan langsung aja Bulir-bulirnya tuh tuh langsung berjatuhan gitu loh Lihat dan gitu Dia warnanya berubah jadi coklat gitu guys Ya ampun Ini mah dosa-dosa di muka pada berjatuhan Ini kayaknya udah pada berjatuhan semua Daki-dakinya Dan peelingnya udah gak ada lagi Tapi dia masih terasa lengket di kulit muka aku Tapi ya udah It's okay Gak masalah Jadi abis ini kita langsung cuci muka lagi Jadi aku baru selesai cuci muka I see the body shop tea tree oil tadi Yang ini Setelah kita cuci muka Wajah aku tuh jauh lebih cerah Jauh lebih glowing Dan juga alus Alus banget Daki-daki atau debu-debu yang ada di muka aku tuh pada keangkat semua Dan itu berkat si peeling ini Jadi ya Sesuai sama harganya Kita cek sekarang ya Harganya itu Sekarang Ya 389 ribu Jadi waktu itu upload Beli Waktu itu upload Waktu itu upload Waktu itu upload Waktu itu upload Lagi ada promo Dan itu udah lama banget sih Sekitar 200 ribuan Ya bebas sih kalian Mau pakai peeling merek apa aja Sesuai kembali lagi sama budget kalian Tapi kalo menurut aku Si the body shop drop Drops of youth ini Dia bener-bener bagus banget Dan ini cocok untuk semua jenis kulit Jadi untuk kalian Kulit Berminyak Kering Itu cocok banget Asalkan cara pemakaiannya itu benar Jadi pertama kalian harus bersihkan dulu Muka kalian Pakai face wash Kemudian Tap-tap dulu pakai handuk Kemudian baru kalian pakai si peeling ini tadi Untuk pengaplikasian si peeling ini Taruh dulu di tangan Kemudian kalian langsung taruh di muka kalian Dan itu Ya digesek-gesek perlahan gitu ya Kayak kalian cuci muka Cuma jangan terlalu ditekan Jangan ada penekanan di sini Karena penekanan itu sakit Kemudian setelah kalian pakai si peeling ini Baru kalian cuci muka lagi Kayak boleh kalian pakai face wash Atau kalian cuci muka pakai air biasa aja Jadi buat kalian yang punya masalah kulit sama kayak aku Kalian wajib banget untuk cobain si produk ini Karena si produk ini diformulasikan dengan bahan-bahan Atau ingredients yang sangat aman Serta menjaga kulit kalian agar tetap lembut Lembab Dan juga mencerahkan serta mengglowikan muka kalian Oke guys Jadi sekian dulu review produk Drop of Youth peeling dari si The Body Shop ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian like Dan subscribe video ini Dan kalau kalian ada pertanyaan Atau kalian ada mau request Untuk next video aku mau bikin apa Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi Jadi setiap aku bikin video Kalian langsung dapat notifikasi Dan cek video aku Thank you for watching Bye 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 bye